Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Nike Free Training V7 I never had the chance to run, leave behind the said and done, figure out what's to come Reasons, all the bigger things I can't ignore, I'm not getting what I came here for, gotta get ahead of something more So I think I found a new way out, wave behind the shadow door, cause I can't breathe Sebelumnya saya ingin ngasih tau terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri Dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya Setelah saya timbang manual, berat sepatu ini ada di kisaran 270-280an gram, di ukuran saya 42 Kemudian untuk stock heightnya sendiri bisa dilihat ini cukup pendek Dan untuk milimeter dropnya ada 5mm, jadi nggak terlalu nungging ya sepatu ini sendiri Jadi bisa dilihat lah, cenderung flat lah untuk 5mm drop dari sepatu ini Dan sepatu ini perlu dicatat bahwa bukan murni sepatu lari Terus sepatu apa dong? Sepatu cross training atau sepatu yang bisa dipakai multifungsi di berbagai latihan Misalnya gym, kemudian ada workouts, kemudian training yang lain, kemudian bisa juga dipakai untuk lari Jadi sepatu ini bukan pure sepatu lari, tapi bisa dipakai untuk lari Langsung kita bahas satu-satu mulai dari uppernya sendiri Jadi untuk bahannya dari uppernya itu dia ini ya, mesh, engineered mesh, tapi ada pelapisnya seperti ini Jadi ada bintik-bintiknya dan juga lapisannya seperti ini yang kayak plastik gitu Lapisannya yang mana menjadikan dia sangat terlindungi lah untuk di bagian uppernya itu sendiri Dan nggak gampang terkoyak untuk bagian uppernya Bisa dilihat itu menambah durability daripada uppernya itu sendiri Dan dia double layer ya, bahkan mungkin lebih dari double layer karena di dalamnya ini tebel banget Jadi paddingnya yang menutupi bagian uppernya yang menyentuh kaki kita di bagian dalam itu ada paddingnya tipis-tipis Tapi bikin nyaman banget Dan kemudian untuk di bagian kolarnya cukup tebel untuk bagian paddingnya, bikin nyaman Bisa dilihat Nggak banyak sih, cuma cukup Kemudian di bagian heel counternya ada struktur tambahan seperti ini Ini kayak plastik tambahan gitu Tapi dia tetap lentur, bukan berarti yang keras ya Dan dia tetap lentur sih yang bagian atasnya lentur Tapi bagian bawah nggak bisa didorong Cukup kokoh, tapi bukan berarti keras ya Bukan berarti nggak nyaman, cukup nyaman untuk bagian heel counternya Kemudian untuk di bagian lacing sistemnya seperti ini Hole-nya cuma ada 5 Dan hole-nya itu pakenya ini ya, pakenya tali kayak gini Ya, karena, kenapa pake sistem seperti ini? Karena memang untuk tangnya sendiri dia gas-sated tang Jadi jadi satu tangnya itu nggak terpisah Dia bener-bener jadi satu Dan sistemnya kalau misalnya kita mengeratkan tali sepatunya itu Ada tali yang di samping bawah-bawahnya sini Yang sambungannya dari tali yang warna putih itu akan ketarik Jadi secara otomatis bagian uppernya itu akan mengikat sepatu kita Atau mengikat kaki kita dengan lebih baik Menurut saya dengan upper yang seperti ini cukup durable Terutama di bagian upper yang toe boxnya ini Banyak lapisan-lapisannya, di sampingnya juga ada Tapi sangat kurang breathable Jadi kalau teman-teman mau pake lari Saya rasa untuk long run sangat tidak cocok Karena menurut saya memang panas Kalau misalnya dipake lari kelamaan Harus 10K ke bawah Ya, kisaran 5K atau pelari-pelari pemula lah ya Kemudian saya agak ada masalah di bagian heel-nya sendiri Karena ini bukan sepatu fokusnya untuk lari Sehingga dia nggak ada runner's knot-nya Jadi untuk tekanan ke belakangnya itu kurang bagus menurut saya Dan juga bagian heel counternya nggak ngelok heel saya dengan baik Jadi sering banget saya merasa keangkat di bagian heel-nya itu sendiri Terutama kalau saya pake sepatu ini untuk lari Dan larinya agak fast-paced gitu ya Agak up-tempo Sepatu ini bakal kerasa banget di bagian heel-nya itu agak nggak safe lah Untuk upper fit-nya sendiri menurut saya Dia nggak terlalu bagus karena memang dia mengusung kenyamanan Dia nyaman banget Cuman kalau untuk fokusnya untuk lari Kurang menggigit dengan baik Kurang mencengkram dengan baik Karena memang bukan peruntukannya di sana ya Jadi dia lebih mengusung kenyamanannya Dibanding memeluk kaki kita dengan baik Jadi dia nggak terlalu bagus lah untuk upper fit-nya itu sendiri Kita berpindah ke bagian midsole-nya Untuk midsole-nya dia pake Nike Free Kalau Nike punya midsole namanya Nike Free Dia memang fleksibel ya Untuk Nike Free tuh ringan, fleksibel Tapi nggak terlalu bouncy Jangan berharap yang empuk banget gitu ya Dia tetap kerasa comfy-nya Kemudian cushion-nya tetap ada Cuman bukan yang bouncy yang membal banget gitu ya Karena memang bukan sepatu cushion, high cushion Tapi memang sepatu yang dirancang untuk multifungsi Di berbagai macam latihan Dia enak banget sih menurut saya midsole-nya Tapi karena midsole-nya juga nggak terlalu tinggi Atau stack height-nya ini nggak terlalu tinggi Dia memang nggak bisa dipake untuk long run Karena tidak menyediakan kenyamanan yang kita inginkan Tapi memang karena peruntukannya untuk training Kalau misalnya sepatu training itu terlalu tinggi Maka dia cenderungnya tidak stabil Jadi kalau untuk training midsole-nya saya rasa memang bagus banget sih Dia midsole-nya sendiri cukup stabil Kemudian sangat mensupport kita pada saat kita melakukan gerak lincah di bagian midsole-nya itu sendiri Kita berpindah ke outsole-nya Penampakan dari outsole-nya seperti ini Jadi ada placement rubber di titik-titik tertentu Jadi memang nggak ke-cover semuanya Karena memang sepatu ini mungkin lebih banyak dipake di indoor ya Kalau misalnya lari di treadmill Kemudian dipake workout di dalam ruangan Atau bukan aspal lah peruntukannya sebenernya Karena kalau aspal hanya titik seperti ini saja yang dilindungi oleh rubber Saya rasa bakal kekikis banget Dan ini rubbernya saya rasa cukup durable sih Ini sekitar 60-70an kilometer sepatu ini sudah dipake lari Tapi masih cukup bagus Cuman ada pengikisan di bagian sisi kiri luar seperti ini Di bagian belakang Ya menurut saya sih cukup bagus Dan dia memang karena Nike free dia memang seperti ini ya Karakteristiknya dia memang lentur Kemudian stabil Dan bisa dipake gerak lincah lah untuk sepatu ini Kalau menurut saya cukup bagus untuk outsole-nya sendiri Karena memang bukan peruntukannya untuk di aspal atau di jalan Ya cukup mengakomodir lah Kalau misalnya kita cuma larinya di treadmill Cuman kalau mau dipake di aspal sebenernya bisa juga Cuman saya rasa gak bakal awet Terutama di bagian exposed missile yang warna putih ini Setelah saya pake berbagai macam latihan Memang sepatu ini condongnya lebih ke workout dibandingkan dengan lari Cuman kalau misalnya temen-temen pake lari Bisa juga tetep enak Tetep bisa dipake untuk fast pace Karena saya juga pernah menggunakan sepatu ini sampai 5K Kalau 10K sendiri saya belum pernah sebenernya Karena saya merasa kurang cocok untuk dipake sampai 10K Dan sepatu ini stabil banget Cuman kalau dipake Apa ya Kalau lari atau workout yang gerakannya itu ke kanan ke kiri Dia karena upper fitnya kurang bagus Jadi dia uppernya itu kayak goyang-goyang seperti ini Jadi uppernya itu kayak gak mencengkram dengan baik Sehingga kaki kita kadang Walaupun midsole-nya itu stabil Walaupun di bagian tengahnya ini stabil Tapi uppernya itu kayak Kayak apa ya Kayak gak safe aja Jadi malah berbahaya pada saat Gerakan lincah yang ekstrim Jadi geraknya itu ya cukup lumayan Jadi gak 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 ngelock down kaki kita dengan baik Bagi temen-temen yang nyari sepatu untuk cross training Multifungsi bisa dipake ngapain aja Sampai daily use Karena memang menurut saya cocok banget Sepatu ini untuk daily use Untuk ke kantor, untuk ke sekolah Dengan budget sekitar 500an Karena sepatu ini saya dapatkan dengan harga 500 ribuan rupiah Di Planet Sports Eh mohon maaf Di Sports Station Jadi waktu itu ada diskon Tapi kalau gak salah retail price 600-700an lah Mungkin kalau temen-temen tau retail price dari Nike Free Trainer V7 ini Bisa sharing di kolom komentar Tapi saya dapatkannya sekitar 500an Jadi kalau temen-temen lagi nyari yang Sepatu yang multifungsi Dengan budget sekitar 500an Mungkin Nike Free Trainer V7 ini Bisa menjadi salah satu opsi Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Nike Free Trainer V7 ini Kalau ada pertanyaan Kemudian ada pembahasan Koreksi dan juga masukan Bisa saling sharing di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini Biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat Buat temen-temen sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!